Satuan Reser Senarkoba Polresta Denpasar terus melakukan pengembangan Pasca tertangkapnya TJM, seorang buarga negara Australia terkait kepemilikan sabu dan pengolahan daun kratom Polisi menyebut tersangka TJM mendapatkan pasokan daun kratom dari Pontianak, Kalimantan Barat Dalam sekali pengiriman, ia mendapatkan seberat 10 kg Tersangka kemudian mengolah daun kratom ini dengan bahan kimia Kemudian, ia mengedarkan hasil olahan daun kratom ini kepada rekan-rekannya di Indonesia dan mengirimkannya ke Australia Kepada petugas, tersangka mengaku telah membuat obat dari kratom ini sejak 7 bulan terakhir Selain itu, kepolisian masih mendalami terkait adanya keterlibatan jaringan dalam peredaran daun kratom yang dilakukan warga negara Australia Baik kalau untuk dari penyidikan yang kita lakukan, berkaitan asal-usul barang, ini barang berasal dari Pontianak Kita lakukan pengecekan, ternyata benar ada delivery ordernya, bukti surat pembayaran dan pengiriman barang yang berasal dari Pontianak Dan setiap sekali kirim, dia mengirim 10 kg dari Kalimantan, diolah-olah-olah-olah Baru dia kemudian akan dikirim ke Australia atau ke teman-teman yang berada di Bali yang sesama pembunan kratom itu Kemudian jaringannya sendiri, apakah juga ada di luar Indonesia? Kalau jaringan kita masih dalami, karena yang bersantar sangat tertutup, kurang kooperatif bersama kita, penyidik Jadi kita masih dalami untuk masalah jaringan yang berada di luar Indonesia Sebelumnya TJM, seorang warga negara Australia ditangkap satres narkoba Paul Restaden Pasar karena kepemilikan sabu Ia juga diketahui membuat home industri pengolahan daun kratom yang dinilai bisa memiliki kandungan lebih berbahaya dari narkoba biasa Tersangka dijerat dengan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara Ananda Bagus, Kompas Dewata